Al-Fatihah Maka ni'mat besar ini kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Kita dipersatukan oleh dia Yang patah giginya Berdarah pelipisnya Berdarah tapak kakinya Untuk menyampaikan iman Islam kepada kita Tak dapat kita balas Selain ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Salawat kita dibawa oleh para malaikat Dari Dari mana ni? Dari pagar ageng Sampai ke masjid Nabawi Inna salatakum ma'ruzatun alaiya Salawat kamu dibawa ke makamku di masjid Nabawi Kaifa salatuna ma'ruzatun alaika waqad arimta Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke kuburmu padahal kau sudah mati dimakan tanah ya Rasulullah Nabi bersabda Nabi bersabda Inna allaha haramal arda ajisad al-ambia Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi Maka salawat dan salam kita sampai kepada nabi Assalamualaika Ayuhan Nabi Wa rahmatullahi Wa barakatuh Salam kita dibalas oleh nabi dengan tiga Wa alaikumussalam Alham keselamatan untuk kamu Wa rahmatullah Rahmatullah Untuk kamu Wa barakatuh Barakah Allah Untuk kamu semuanya Kumaha atuh Damang Orang Sunda memakai katun Katun dipakai Di hari Selasa Saya tidak lagi berpantun Sudah dihabiskan pembawa acara Mudah-mudahan semuanya selalu dalam rida Allah Apapun jabatan kita Apapun profesi kita Apapun pekerjaan kita Yang dicari adalah rida Allah Karena kalau dicari rida manusia Keinginan manusia itu sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan Ustadz pakai peci Jamaahnya mau Ustadz pakai sorban Ustadz pakai batik Jamaahnya mau Ustadz pakai jubah Makanya mengikut orang Kita akan pusing sendiri Yang penting kita sesuai ajaran Islam Menutup Aw Awrat Mengikut sunnah Nabi Muhammad Yang sudah pakai batik Bagus Yang pakai jubah Bagus Yang pakai peci Bagus Yang pakai sorban Sunnah Jangan kelai Kalau antara yang pakai batik Dengan pakai jubah Kelahi Yang ketawa Yang tidak pakai celana Alhamdulillah Semuanya Yang di luar-luar sana Nanti cepat masuk surga Tapi yang lebih dulu masuk Yang di dalam Yang penting masuk Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dakhalal jannah Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pasti masuk surga Semua ini Pasti masuk surga Jangan takut Jangan ragu Jangan cemas Jangan ngeri Jangan galau Kalau galau Imannya turun Kalau imannya turun Imunnya drop Kalau imunnya drop Covid masuk Oleh sebab itu Tablik Akbar ini Membangkitkan semangat Apalagi Bapak Sekda Di tengah kesibukannya Mau hadir Puncak jabatan PNS Kabupaten Adalah Sekda Gak ada lagi Di atas Sekda Yang PNS Tapi kalau gak PNS Bisa jadi Wali kota Bupati Bisa Mudah-mudahan Pak Sekda Amanah Amin Jadi Sekda itu Jabatannya gak lama Tapi hisapnya lama Tapi Pak Sekda yang hadir pengajian Langsung masuk surga Sama-sama mobil dinasnya sekalian Anak-anaknya soleh-solehah Jabatannya menjadi amal soleh Ada orang yang masuk surga Kerana solat sunat Ta'yat al-masjid Qobliyah ma'diyah Solat ta'ajud Solat witir Masuk surga dari pintu babus salat Mudah-mudahan ada di antara kita yang masuk surga dari babus salat Ada yang masuk surga dari zakat Wakaf Infa Sodaqah Hartanya habis menolong agama Allah Masuk surga dari babus salat Tapi ada orang masuk surga dari pintu yang mana saja Silahkan Siapa itu Pak Sekda Loh kok bisa Dia bisa masuk dari pintu babus salat Kenapa Karena dia membantu surau langgar dan musolah masjid-masjid Dengan tanda tangannya Dia bisa masuk dari pintu babus sodaqah Kenapa Karena dia bisa dengan kekuasaannya Mumpung kekuasaan masih ada dalam genggaman tangan Pakai untuk menolong agama Allah Betul Ini kadang saya setelah tausiyah Baru datang orang menjumpai saya Ustaz Somat Apa yang bisa kita lakukan untuk Islam Bapak kerja apa sekarang Baru pensiun kemarin Nah baca yasin aja lah Pak Kemarin waktu ada jabatan kemana aja Waktu tanda tangan masih laku Kenapa gak ikut pengajian Maka kebahagiaan saya hari ini adalah Hadir tokoh-tokoh masyarakat Sekarang banyak penokoh Penipu Tapi hari ini yang hadir adalah tokoh-tokoh kita Bapak Taufik Bapak Sekda Sahabat-sahabat dari Al-Mumtas Ada pula saya lihat baju FKPPI Ada FPI Macam-macam seragamnya Ada polisi sebelah kiri Ada tentara sebelah kanan Ada PM yang mengawal di depan Katanya Tasik Malaya itu macet Tidak ada macet Ternyata ada porader di depan Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap Salah kami mungkin ada yang tadi terlambat Ada yang tadi terlalu cepat Ada yang berdiri tadi-tadi Tidak duduk-duduk Ada yang nahan kencing Ampunkan silap salah Abdul Somad Yang membuat orang tertunda-tunda Tertanti-tanti Tertunggu-tunggu Tapi InsyaAllah Setiap tetes puluh keringat hari ini Dibalas Allah kebaikan-kebaikan Siapa yang keluar rumah dengan niat menonton ilmu Maka dia sama seperti orang berjihad Sampai dia pulang ke rumah Maafkan saya Kiyai Maafkan saya Ajengan Maafkan saya Tuan Guru Abdul Somad tidak sopan Mungkin kurang adab Ustaz Somad nanti kalau ceramah Di bumi Pasundan Di bumi Sunda Tolong suaranya jangan keras-keras Mereka bukan seperti orang Sumatera Di Sumatera itu ceramah keras Karena banyak gunung angin kencang Di Sunda harus pelan-pelan Jangan maaf sekali ya Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mau Sumatera Mau Jawa Barat Mau Riau Mau Tasik Malaya Yang penting sama-sama Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Nabi tagak di atas mimbar Lalu Nabi melihat ke bawah Kata Nabi aku melihat haud Haud artinya telaga Nanti ada yang minum dari telaga ini di Padang Mahsyar Telaga itu bernama Al-Kawzar Siapa yang minum dari situ ya Rasulullah Yang minum dari telaga Al-Kawzar itu adalah Ikhwani Ikhwani Kami ya Rasulullah Antum as'abi Kalian sahabat-sahabatku Melihat aku Makan denganku Perang denganku Tapi mereka adalah ikhwani Mereka saudaraku Siapa mereka ya Rasulullah Amanu bi walam ya rauni Mereka percaya kepada aku Mereka beriman kepada aku Padahal mereka tidak pernah melihat aku Mereka ada di Kabupaten Tasik Malaya Ada yang pernah melihat Nabi? Nabi palsu? Kita tidak pernah melihat Nabi Tapi kenapa mereka datang kemari? Mereka datang ke sini Karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Walaupun tidak pernah melihatnya Walaupun tidak pernah perang dengannya Walaupun tidak pernah makan dengannya Kita akan bersama dengan dia Dia yang berjanji Al-mar'u ma'aman ahab Orang akan bersama Dengan siapa yang dia cintai Kita datang kemari Berpanas-panasan Jalan kaki Naik ojek Numpang taman Pulangnya? Tidak tahu Maka kedatangan kita kemari Bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Hari ini semuanya datang Memenuhi masjid rumah Allah Ini tanda cinta Kalau beginilah masyarakat ramai penuh Gimana solat berjamaah? Betul-betul ini kota santri Ini negeri seribu pesantren Ini negeri berjuta-juta santri Kita pertahankan ini sampai hari kiamat Amin Siap mempertahankan negeri ini Menjadi Baldatun Toibatun Warabun Hafur Sampai hari kiamat Siap kita pertahankan masjid Tetap ramai Sampai hari ancor dunia Memang yakin kita hidup Kita akan mati Taling lama umur umat Nabi Muhammad Baina sitin wa sabain 60 tahun 70 tahun Kita akan mati Bapak akan mati Ibu akan mati Pejabat mati Orang kaya mati Usar somat Belakangan Kita semua akan mati Tapi masjid ini akan tetap diramaikan Siapa yang meramaikan masjid ini Itulah anak-anak yang hari ini digendong ibu Itulah anak-anak yang hari ini nangis kepanasan Itulah anak-anak yang berada di atas Mereka yang akan meramaikan masjid ini 20-30 tahun yang akan datang Takbir Apa yang kau tanam Itu yang akan kau tuai Betul Kalau kau tanam padi Maka padi juga Kalau kau tanam cabai Cabai juga yang akan kau petih Kalau kau tanam rumput Tidak akan mungkin berbuah padi guys Bisa dibuat slogan baju kaos Tanam padi panen padi Tanam cabai panen cabai Tanam rumput panen rumput guys Sedaraku yang dimuliakan Allah Maka tanamlah hari ini Padi Supaya 20-30 tahun akan datang Yang muncul adalah ulama-ulama Yang muncul adalah ajangan-ajangan Yang muncul Walaupun dia sekna Walaupun dia bupati Walaupun dia camat Walaupun dia kades Tapi dia tetap menolong agama Allah casingnya boleh pakai jengkol Jengkol besar disini Casingnya boleh baju tentara Casingnya boleh baju polisi Tapi dia menolong agama Allah lebih baik daripada baju koko Isinya setan Betul Jangan tersinggung Yang tersinggung berarti setan Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya nabi salam alaika Ya rasul salam alaika Ya habibi salam alaika Salawat Allah alaika Mudah-mudahan ibu-ibu yang berselawat Anaknya mudah lahir Mudah-mudahan anaknya dijaga Daripada wewe gombel Mudah-mudahan suaminya Tidak dilarikan pelakor Mudah-mudahan yang belum hamil Segera hamil Nikah dulu Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan bersedih Rezkimu tidak lancar Bisa puasa sunnat Jangan sedih Kena PHK Allah akan memberikan balasan Di masa akan datang Kalau kau sabar Kau belum ada apa-apanya Dulu mereka kelaparan Sampai putih biji mata Mereka menantikan makanan Hari ini masih ada Saudara-saudaramu Insya Allah akan menolong engkau Kalau kau lapar Allah akan mengenyangkan engkau Sarannya apa? Banyak-banyak beribadah Banyak-banyak beribadah kepada Allah Kalau kau banyak beribadah kepada Allah Apa balasannya? Kalau kau lapar Allah akan membuat kau kenyang Kalau kau takut Kalau kau cemas Kalau kau galau Kalau kau ngeri Tidak ada kunci menjalani hidup Kecuali banyak-banyak beribadah kepada Allah Apakah orang-orang kaya Yang rumahnya besar Yang mobilnya mewah itu tenang? Belum tentu Berapa banyak orang kaya Rumahnya besar Mobilnya mewah Kekayaannya 50 miliar Utangnya 150 Hidup dikelilingi utang Di rumah itu semuanya utang Mobil utang Satu-satunya yang tidak utang Cuma istrinya Waktu akad nikah Aku terima dengan mahar Sebentuk cincin emas tunai Oleh sebab itu Maka kenikmatan yang besar adalah Ketika hati kita masih diisi Iman dan Islam La ilaha illallah Makanya ketika anak kita lahir Itu yang kita bisikkan ke telinganya Asyadu an la ilaha illallah Laki-laki mesti pandai azan Ini nanti anak lahir gimana Masa nyari mp3 Datang mertuanya Nih azan kan Ya sebentar ya pak Sebentar ya Ngan mp3 azan Buka youtube dulu Azan Maaf ya papa belum pandai Dengar aja sendiri Yang pertama kali Dimasukkan ke telinganya Sebelah kanan Adalah Lafaz La ilaha Itu yang pertama Dimasukkan ke telinganya Mentang-mentang orang Sunda Apakah ada yang dimasukkan ke telinganya Anaknya pertama kali Asyadu Mohon maaf Asyadu Yang pertama kali Masuk ke telinganya Adalah nama Allah Kenapa itu yang dimasukkan Masuk lafaz Allah ke telinganya Masuk ke otaknya Masuk ke jantungnya Dari jantung naik Menyembur ke otak Menular ke mata Hatinya adalah Allah 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 Otaknya Allah Allah Pandangan matanya Allah Telinganya Allah Sehingga kalau dia hidup Dia akan menjadi Hamba Allah yang soleh Maka jangan lupa Bagi anak yang sudah lahir Sudah besar Jangan diazankan lagi Mana tahu kemarin lupa Sekarang anaknya sudah kelas 2 SMP Pulang dari sini Sini sebentar nak Allahu akbar Mengazankan anak itu Hukumnya sunnah Dalilnya hadith Hasan Hadith paling tinggi Sohih Di bawah Sohih Hasan Di bawah Hasan Da'im Mengazankan anak Dilakukan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau mengazankan Sayyidina Al-Hasan Anak Sayyidatuna Fatima Anak Sayyidina Ali Beliau mengazankan Sayyidina Al-Husain Anak Sayyidatuna Fatima Anak Sayyidina Ali Maka kita pun mengazankan Anak-anak kita Kita ingin Kita mati Nanti Mereka juga yang Membisikkan Ketelinga kita La Ilaha Abdul Somad Nanti kalau mati Tolong Jamaah Membisikkan Tapi tidak mungkin Rasanya tidak mungkin Masa orang Tasik Tapi bisa saja Orang Tasik Pas datang ke Pekan Baru Jalan-Jalan Eh dapat berita Ustaz Somad Di rumah sakit Ketemu Apakah mungkin Orang Tasik Mengatakan Ustaz Somad Tidak usah dibisikin Dia sudah tahu Bacaannya Biarin saja Orang Tasik Tetap membisikkan Ustaz Abdul Somad Dulu kau berkata Di masjid kami Bahwa kau mati Tidak akan mungkin Dibisikkan orang Tasik Ternyata takdir Berkata lain Orang Tasik Datang ke Pekan Baru Jalan-Jalan Mendapat kabar Abdul Somad Sedang di ICU Orang Tasik Yang membisikkan Ketelinga La Ilaha Illallah Kalimat Tuhakin Alaihana Dengan itu Kita hidup Dengan itu Kita mati Dengan itu Kita akan mati Dibangkitkan Di Padang Mahsyar Dengan itu juga Kita akan masuk Surga Jarnatul Firdaus Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waala'al-Badru Alaihi Wasallam Waala'al-Badru Alaihi Wasallam Yatilwada' Wajabashukru Alaihi Wasallam Jikta Bil Amri Al-Mu'tah Jikta Syaraftal Madinah Marhaban Ya Khairada' Orang yang sering bersalawat Salawat itu yang akan datang ke telinganya Waktu dia mau mati sakratul maut Orang yang sering mengucapkan marhaban Marhaban itu yang akan datang ke telinganya Ternyang-ngyang waktu sakratul maut Orang yang sering mengucapkan Tolak Al-Badru Alaihi Wasallam Tolak Al-Badru Alaihi Wasallam Itu yang akan datang ke kepalanya Waktu mau sakratul maut Orang yang sering nonton sinetron Korea Orang yang sering melihat Bollywood Itu juga yang akan datang Waktu kau mau sakratul maut Makanya di ruang ICU Gini-gini kepala Saya hari ini Jamaah boleh melihat bergurau Bercanda Tapi nanti waktu sakratul maut Baru kalian berkata Ustaz Somad memang betul Betul apa betul? Sudara aku yang dimuliakan Allah Kalau Jamaah sudah seramai ini di masjid Melimpah ruah Sampai ke tepi jalan Mungkinkah komunis berani bangkit Di negeri ini? Tidak mungkin Tidak mungkin Kenapa? Karena dia akan melihat ramai atau tidak ramai Kalau begini Pak Polisi Pak Tentara FKPPI Al-Mumtaz Ramai Apakah mungkin tiba-tiba ada orang jadi gila? Tidak mungkin Kenapa? Karena siapa yang ramai Dialah yang menang Kita sekarang berada di era demokrasi Siapa yang ramai Dialah yang menang Ramai orang di masjid Ramai orang maulidan Ramai tablik akbar Ramai solawatan Mereka lah yang menjadi pemenang Pemenang dalam urusan apa? Pemenang dalam urusan Wa tawasawbil haq Wa tawasawbil sabb Wal asr Demi masa Masa pagi Sudah lewat Masa siang Sudah lewat Masa petang Sudah lewat Tapi masa-masa kita ini Bernilai amal soleh Di hadapan Allah SWT Yang menunggu tadi dari jam Dari jam berapa? Dari pagi Dari pagi Jam sembilan Terus makan siangnya Di tanggung panitia Ya Allah Jamaah yang menunggu Dari jam sembilan Yang belum makan Yang kehausan Balaslah kebaikan Mereka menjadi amal soleh Ya Allah Abdul Somad malu Ceramah di depan mereka Abdul Somad ceramah Dalam keadaan kenyang Abdul Somad ceramah Dalam keadaan tenang Abdul Somad Dalam keadaan nyaman Adam Ayam Tapi mereka Rela bersusah-susah Rela berlapar-lapar Mereka lebih dulu Masuk surga Dari Abdul Somad Loh kok di aminkan Yang penting masuk surga Teganya Saya ditinggal Boleh jadi Jamaah ini Yang menarik tangan Abdul Somad Masuk ke surga Diaminkan juga lagi Kita tidak tahu Entah siapa yang Menyelamatkan kita Makanya kalau kita Berdoa itu Bersama-sama Kita tidak tahu Entah dari mulut Yang mana Doa itu Mengatuh pintu langit Kita tidak tahu Entah dari mulut Yang mana Boleh jadi Ustadz yang disini Tidak ikhlas Pahalanya sudah Habis diambil Subscriber Sudah dihabiskan Follower Sudah dipuji-puji Dua ribu yang muji Seratus yang gini Habis pahalanya Karena ria Tapi ada ibu-ibu Yang di belakang sana Biasa-biasa saja Hanya ibu rumah tangga Tapi hatinya Tulus ikhlas Boleh jadi Pintu langit terbuka Karena doa Dan keikhlasannya Betul Jangan sepelekan orang Jangan anggap Teremeh-temeh orang Maka sudikah Semua jawa ini Mendoakan Abdul Somad Supaya mati Husnul Khotimah Doakan Ustadz Abdul Somad Supaya istiqamah Ngapai datang dari Riau Naik pesawat ke Cengkareng Sampai Cengkareng Naik mobil Ke Tasik Malaya Bangun Belum sampai juga Tidur lagi Bangun Belum juga Ngapai datang jauh-jauh Musim COVID Mau cari apa Mau kampanye Mau cari apa Yang dicari Tidak lain Supaya mati Dapat amal Jariah Yang kaya-kaya Dia bangun masjid Dia wakafkan tanah Dapat amal jariah Solat subuh Solat zuhur Solat asar Solat maghrib Solat ta'ajud Iktikab malam Mengalir Dia kaya Uangnya banyak Abdul Somat Tidak kaya Yang punya jabatan Pasek Da'ena Lima tahun Sepuluh tahun Punya jabatan Dibagikannya uang negara Untuk imam masjid Untuk fakir miskin Biasiswa untuk anak tak mampu Dibangunkan sekolah Untuk anak yatim Mengalir pahalanya Jabatan gak ada Harta gak ada Satu-satunya yang ada Cuma suara Suara inilah yang dipakai Mudah-mudahan didengar jamaah Diamalkan jamaah Mengalir pahalanya Kemakam Abdul Somat Hanya itu saja Yang diharapkan dari hidup ini Hidup ini mau cari apa Mau kaya-kaya Beli baju sampai tiga lapis Itu bukan kaya Demam Betul Mau makan Makan sebanyak-banyaknya makan Makan ini Makan ini Makan ini Pas dites Ronsen Rupanya ususnya bolong Tidak ada yang dicari hidup ini Kecuali mencari Kemuliaan dari Allah Engkau yang mengangkat Setinggi-tingginya Engkau yang menjatuhkan Serendah-rendahnya Tapi kalau kita bisa Meramaikan masjid Kemarin datang tokoh Ramai Bulan ini Abdul Somat Ramai Bulan depan gak tahu Siapa lagi datang Ramai Pas ada keyboard tunggal Penyanyinya pakai rok pendek Gak ada Itu tidak akan terjadi Di Tasik Malaya Betul Karena disini Masyarakat religi Masyarakatnya agamis Masyarakatnya Taat beragama Masyarakatnya Menjaga adab Topan santun Tata kerama Maka mereka Tetap menjaga Adab islami Tidak ada perempuan Yang tidak pakai jilbab Itu ada yang gak pakai jilbab Oh laki-laki Sedara yang dimuliakan Allah SWT Ustaz Soman gak takut Nanti kalau mati Tiba-tiba dunia ini Berbolak balik Semua akan menjadi jahat Dunia ini Dari dulu sampai sekarang Isinya baik Jahat Jahat Baik Yang isinya baik Semua itu sorga Yang baik Semua itu malaikat Yang jahat Semua itu setan Yang jahat Semua setan Yang baik Semua malaikat Kita ini bukan malaikat Dan bukan se Bukan setan Jadi kalau jahat-jahat dikit Ya kata setan Ini gak apa-apa Kita ini Kalau jahat Akan diluruskan Orang lain Abdul Somad Kalau dia gak betul Akan diluruskan Oleh jamaah Betul Jamaah yang ngasih tahu Ustaz itu pecinya Mering Ustaz rambutnya keluar Masukkan lagi Tidak ada yang bisa Meluruskan kita Kecuali orang lain Bersyukur masih ada Ajangan Bersyukur masih ada Ulama Mereka yang meluruskan Kalau kita salah Kalian umat yang terbaik Kapan menjadi umat yang terbaik Apakah karena sering Kemaka Bola balik Haji dan umroh Gak bisa Kana COVID Kapan menjadi umat yang terbaik Mengajak orang Buat Buat baik Watan hauna anil mongkar Melarang orang Buat mong Ajak buat baik Larang buat mongkar Nampak anak orang Membonceng anak gadis Kasih support Atau dilarang Dilarang Kok bonceng anak siapa Anak gadis Anak gadis siapa Anak gadis saya Oh gak apa-apa Berdua-duaan Dengan tidak mahram Menyebabkan perbuatan zina Perbuatan yang melanggar Aturan norma Adat istiadat Melanggar aturan agama Azaniyatu Pezina perempuan Wazani Pezina laki-laki Wajlidu kulla wahidim Min humami Atal jaldah Cambuk Mereka seratus kali Seratus kali pakai cambuk Kalau gak ada Seratus kali pakai cambuk Cambuk gak ada Pakai pelepah korma Pelepah korma gak ada Pelepah sawit Pelepah sawit gak ada Pelepah kelapa Pelepah kelapa gak ada Batang kelapa Baru sekali cambuk Mati Kubur Asyikhu Kalau sudah menikah Wasyikhatu Perempuan sudah menikah Ida zanaya Kalau bersina Farjumu humal batah Tanam ke dalam tanah Setengah badan Lempar batu Sampai mati Hukum Islam Memberikan efek jerah Ini sekarang Tidak dihukum Dengan efek jerah Masuk penjara Eh bisa main Bowling Masuk penjara Bisa main golop Liburan Keluar Badan makin sehat Kemana aja Iktikab Pak Ustaz Na'udzubillah Oleh sebab itu Syariah Islam Mengajarkan kita Supaya syariah ini Menjaga kita Supaya dunia ini Terjaga aman Dari perbuatan Maksiat dan dosa Apa gunanya Dipelajari Kalau tidak Diamalkan Betul Kitab Masjab syafi'i Dibaca Dan dimulai matan Takrib Naik kepada Fatul Qarib Baca Anatur Talibin Baca kitab Mahalli Dalilnya Afal Sunnahnya Afal Masjab syafi'inya Afal Tapi tidak Diamalkan Kabura Maktan Indallah Orang yang Paling dimurkai Allah Tahu Tapi tidak Mengamalkan Saat ini Kita tidak Mengamalkan Tapi anak Cucu kita Nanti Wajib Kita tinggalkan Mereka Dalam keadaan Mengamalkan Syariah Allah SWT Takbir Jangan ada Putus asa Jangan ada Lemah diri Jangan ada Serakah Jangan ada Bakhil Jangan ada Tamah Karena kita semua Akan mati Menghadap Allah Yang akan Kita bawa Hanyalah Dua rakaat Di tengah Malam Allahu Akbar Yang akan Kita bawa Hanyalah Zikir Di tengah Kesunyian Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilah Illa Allah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Wala Quwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Subhanallah Walhamdulillah Wa War Wala pulls wala awola wala kuwata illa billahi laliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha Kalimat Tani, dua kalimat. Khafifat Tani ala lisan, ringan diucapkan di lisan. Saqilat Tani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hamal hari kiamat. Habibat Tani ila rahman, dicintai, disukai Allah yang maha kasih dan penyayang. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ila azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ila azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah ila azim. Tidak ada yang dapat menenangkan hati kecuali zikir. Banyak-banyak berzikir. Datang setan mendekati, setannya kabur, lari karena zikir. Banyak-banyak zikir. Karena datang galau, datang susah hati, datang setan. Jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian. Jangan pergi pengajian, kata setan. Setan datang dari empat arah. Datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jangan pergi pengajian. Datang malaikat berbisik, pergilah pengajian. Jangan pergi pengajian. Ustadznya Abdul Somat, paling-paling tidak datang. Paling-paling dia sudah kena COVID, kata setan. Tapi kemudian akhirnya datang bertemu kita. Maka yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus ujian setan. Banyak setan yang gantung diri petang ini. Begitu setan melihat jamaah ramai, berpayung-payung. Anak-anak kecil di bawah, pejabat-pejabat datang. Orang-orang kaya hadir. Anak-anak sampai dari balik batang pisang. Maka setan semuanya stres, kata setan. Tapi melihat anak muda sakau, anak muda pacaran. Anak muda laki-laki dengan perempuan seks bebas. Anak laki-laki dengan laki-laki laga pedang LGBT. Maka setan merasa senang. Yes, kata setan. Tapi hari ini, yang bangga setan atau malaikat? Majlis ini. Majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat. Dulu waktu aku mau ciptakan mereka. Kalian komplain. Ata ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yaswikud dimak. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan kelai. Mereka hanya akan perang. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Ada orang Tasik Malaya yang menumpahkan darah? Ada? Ada kemarin Idul Adha menumpahkan darah sapi? Meniti jalan untuk meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak cerita masalah cinta lagi. Untuk apa cerita cinta? Bagi masyarakat. Mubazir cerita cinta di sini. Karena semuanya adalah pencinta-pencinta Abdul Somad. Kalau tak cinta, tak mungkin mereka datang kemari. Betul? Mereka adalah orang yang pagi petang, siang dan malam melihat pengajian di Youtube. www.youtube.com Mereka pagi petang. Mereka hari ini datang mau melihat mana orang yang selama ini menghabiskan paketku. Mereka berteriak tadi, lewat mobil yang pertama, lewat mobil yang kedua, lewat mobil yang ketiga. Mobil pertama, terios. Mobil yang kedua, mobil yang ketiga, hamar. Hamar itu martil. Itu semuanya mobil panitia. Bukan mobil ustadz. Jawa maaf semuanya pasang kamera. Oh, dia melihat mobilnya ustadz yang mana ya? Begitulah kecintaan mereka. Mudah-mudahan cinta mereka dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Menjadi penghapal Al-Quran. Dijauhkan dari sabu dan narkoba. Dijauhkan dari zina. Menutup aurat. Menjaga kehormatan. Mati dalam keadaan istiqamah dan husnul khatimah. Karena apa? Kalau memang kalian cinta kepada Allah. Ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Selama Abdul Somad mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Al-Quran. Mengikuti Sunnah. Ikuti dia. Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Quran. Tidak mengikuti Sunnah. Tidak mengikuti Nabi Muhammad. Jangan ikuti dia. Karena kita semua statusnya sama. Umat Muhammad SAW. Orang berkulit hitam. Legam. Miskin. Susah. Melarat. Memeluk Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Karena di dunia ini aku miskin. Susah. Melarat. Berkulit hitam. Belum tentu aku jumpa dengan engkau. Nanti di surga ya Rasulullah. Nabi memberikan jawaban. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan ulama. Cinta dengan habaib. Cinta dengan ajangan. Cinta dengan kiai. Maka akan bersama dengan mereka di surga. Bersama Nabi Muhammad SAW. Miskin kau di dunia. Susah kau di dunia. Jangan bersedih. Karena kesusahanmu akan berakhir dengan kematian. Betul. Melarat kau di dunia. Jangan bersedih. Karena melaratmu akan berakhir. Begitu ruh keluar dari jasad. Tapi kalau kau kapir di dunia. Walaupun kau kaya. Kapirmu tidak akan selesai dengan kematian. Karena kalau kau mati kapir. Neraka Jahannam sudah menantimu. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki. Mendidih otak di kepalamu. Ustadz boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Panasnya berapa celsius? Astaghfirullahaladzim. Otak mendidih kau nanya celsius lagi. Emangnya mati bawa termometer. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Lima poin disampaikan Abdul Somad. Pertama jaga masjid. Masjid ramaikan tetap sesuai ikuti protokol kesehatan. Siap? Dua. Cintai ulama. Kawal ulama. Kawal kiai ajangan. Ikuti ramaikan pengajian majlis-majlis ilmu. Tiga. Anak-anak masukkan ke pondok pesantren. Karena pesantren benteng terakhir perlawanan memegang tegas. Ahlu sunnah wal jamaah. Yang keempat. Beramal sesuai kemampuan masing-masing. Yang orang kaya dengan hartanya. Yang pejabat dengan tanda tangannya. Ibu-ibu dengan mendidik anak-anaknya. Bapak-bapak dengan menjaga keluarganya. Yang terakhir. Yang kelima. Jangan angkuh. Jangan sombong. Karena yang paling mulia diantara kita hanya orang yang paling takut kepada Allah. Nanti kalau ada yang nanya. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Berapa lama? Dimulai jam 2.15. Dia berhenti jam 3 lewat 5. 50 menit. Kurang 10 menit 1 jam. Sesuai tertulis di botol. 600 mililiter. Mudah-mudahan. Apa saja yang disampaikannya? Kesimpulannya ada 5 poin. Yang 5 poin itu apa? Kami lapar kepanasan lupa. Insya Allah bisa ditonton di channel Ustaz Abdul Somad. Official. Subscribe, like and share. Bagaimana hukum bertoriqoh. Toriqoh artinya jalan. Toriqoh artinya jalan. Abdul Somad bisa sampai ke masjid ini karena ada aja jalan. Kebetulan jalannya disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut dengan Toriqoh Qadiriyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdul Hassan Al-Shazili. Disebut dengan Toriqoh Shazili. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Baha'uddin Naksabandi. Maka disebut dengan Toriqoh Naksabandi. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdullah Sattari. Maka disebut jalannya Toriqoh Shattari. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Maka Toriqohnya disebut dengan Toriqoh Ahmadiyah. Tapi bukan Mirza Gulam Ahmad Nabi Palsu. Jadi jangan kelahi antara jalan-jalan ini. Ada yang jalan kemari melalui jalan aspal. Ya nyampe juga. Ada yang jalan kemari melalui jalan sawah. Ya sampai juga. Ada yang gak jalan aspal, gak jalan sawah. Tapi lewat rumah-rumah orang sampai kemari. Ya sampai juga. Yang penting ya jalan. Yang gak boleh itu gak jalan. Jadi bertoriqoh itu adalah dengan berjalan. Karena Toriqoh itu jalan cara berzikir. Ada zikirnya pakai suluk Naksabandiah. Ada gabungan antara Naksabandiah dengan Qadiriyah Abahanom. Namanya TKN. Toriqoh Qadiriyah Wan Naksabandiah. Ini jalan semua. Maka kita ikuti ulama. Maka apa yang sesuai? Kebetulan ulamanya ikut jalan Abul Hasan As-Sazili. Ya ikut. Mereka itu dapatnya dari mana? Saya nanya. Saya kan gak ngerti, gak paham. Jadi saya tanya. Mursyid Saziliyah. Syekh. Namanya Syekh Muwafak dari Suriah. Syekh. Ya. Itu gimana sih ceritanya Toriqoh? Oh. Jadi ulama itu Syekh Abu Hasan As-Sazili menyusun zikir-zikir. Lalu dia susun, dia kasih ke muridnya. Karena kalau diamalkan semua orang gak sanggup. Dia pilih yang mudah-mudah. Ini amalkan. Jadi sebetulnya guru-guru kita memberi kita zikir. Yang penting berzikir. Ikhlas. Suci. Insya Allah sampai menuju rida Allah ilahi anta maksudi wa rida ka matlubi. Engkau yang kumaksud, rida mu yang kucari. Berzikir itu nyari rida Allah. Jangan zikir supaya bisa jalan di atas air. Kenapa jalan di atas air? Jembatan udah banyak. Pak Kiai, semoga dipanjangkan umurnya sehat. Amin. Apakah ada ciri-ciri lahir taubat dari maksiat diterima Allah? Allah siswi SMA negeri 1C. Kiai. Saya sangka tadi ada SMA negeri 1C berarti D, E, F, G, H, I, Z. Apa tanda taubat orang diterima Allah? Ustadz, ada yang ngasih tahu kalau taubatnya diterima badannya jadi gemuk. Lalu saya yang belum diterima. Ustadz, ada yang bilang kalau taubatnya diterima wajahnya putih. Loh ini masih hitam. Taubat diterima kalau ada perubahan. Perubahan. Dulu sebelum hijrah, sebelum taubat orangnya pelit, bin medit, bin bakil. Tapi setelah hijrah, mudah lewat kotak sedekah langsung gak liat-liat. Kasih aja. Jemata kasih. Karena memang semua disimpan 2 ribu semua. Dulu, kalau masuk waktu azan, Ayy ala sholat. Kelopak, balak 6. Tapi setelah hijrah, begitu masuk waktu sholat, langsung ambil wuduk, langsung ke masjid. Teman-temannya nanya, Hei Brai, mau kemana? Mau ke masjid, udah azan. Belum azan. Itu tadi azan apa? Rupanya azan handphone. Salah style. Dia tetap ke masjid. Dia bukan menunggu azan. Tapi dia menunggu, menunggu, menunggu. Dia berzikir, ikhtikab di masjid. Jadi ciri orang taubat diterima, ada perubahan. Allah rahasiakan gak ada yang tahu siapa dapat Haji Mabrur. Allah rahasiakan gak ada yang tahu siapa dapat Laylatul Qadar. Allah rahasiakan gak ada yang tahu siapa dapat doa makbul satu titik hari Jumat. Allah rahasiakan semua. Supaya kita makin semangat beramal. Dan renungkan diri, kira-kira setelah pengajian ini berubah atau tidak. Insya Allah setelah pengajian semuanya berubah. Bukan berubah menjadi satria baja hitam. Bagaimana cara belajar kona'ah? Iqna' bima qasamallahu laktakun aghanan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Maka kau akan menjadi orang yang paling kona'ah. Seorang kaya punya mobil harga 5 miliar pintunya satu. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Dia tetap merasa berduka cita. Merasa sedih. Mobil mewah. 5 miliar sedih. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya pesawat pribadi. Orang kalau melihat ke atas sampai mati gak akan pernah bersyukur. Syukuri apa adanya? Untung di masjid. Kalau di luar masjid saya nyanyikan satu album. Kalau mau menjadi orang kona'ah, syukuri apa adanya? Oh kalau begitu kita gak akan maju Pak Ustaz. Kita gak akan menjadi orang kaya. Silahkan cari harta. Tapi untuk bangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Silahkan kau rebut jabatan. Jadi gubernur. Jadi presiden. Tapi untuk mengirim anak-anak tak mampu sekolah dari Sabang sampai Merauke. Mendapatkan beasiswa gratis. Full day. Full beasiswa. Jadi dunia ini jangan terlalu dikejar. Karena dia seperti air laut. Makin asin, makin haus, makin kurang. Kalau manusia ini punya satu lembah dari emas. Dia masih kurang. Kurang, 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 kurang. Sampai mulutnya disumbat tanah. Nyahu. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu sering-sering pandang ke bawah. Lihat ke bawah. Insya Allah kita akan menjadi orang bersyukur dan kona. Kona'ah. Salam buat saudara dan keluarga Pak Ustaz. Adik Pak Ustaz Jamal. Oh kenal pula dia dengan adik saya. Masya Allah. Tabarakallah. Jazakumullah khairul jazak. Apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Seram. Wama khalaqatul jinnah wal insa illa liya'abudun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma dua. Yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma dua. Manusia dan jin. Oke kita sepakat. Malaikat. Malaikat enggak ada hawa nafsu. Jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya dua. Manusia kita keluarkan sekarang tinggal satu. Namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kapir. Jin terbagi dua. Jin. Ada jin yang baik. Ada yang jin. Jin muslim. Jin kapir. Yang jin kapir itu namanya syaiton. Induknya kanaminal jinni dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa'an amri rabbih. Dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Komunitasnya namanya jin. Yang baik-baik namanya jin muslim. Yang jahat-jahat namanya jin kapir. Nama lainnya syaitan. Induk bosnya namanya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi untuk para jin-jin supaya dia tahu juga. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua. Yang baik-baik jin muslim. Yang jahat-jahat jin kapir. Nama lainnya setan. Dan induknya adalah iblis. Jelas? Sampaikan ke jin-jin. Tanah wakaf yang dikhususkan untuk umum. Seperti dipakai tempat parkir. Beda wakaf dengan imfak. Kalau imfak ambil duit masukkan ke kota. Imfak namanya. Kalau wakaf mesti ada empat. Yang pertama orang yang berwakaf. Yang kedua orang yang nerima wakaf. Yang kedua tiga benda yang diwakafkan. Yang keempat. Ada ijab dan koh. Aku wakafkan tanah ini dua hektar untuk masjid tunai. Aku terima. Diurus di kantor KUA. Namanya akta ikrar wakaf. Bagi yang dapat tanah wakaf. Segera urus ke kantor KUA. Ibu. Kalau bapak mau minta besok pagi ke kantor KUA. Jangan nangis. Dia bukan mau kawin lagi. Dia mau ngurus akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf. Satu lembar. Kertas ini dibawa ke BPN. Badan Pertanahan Nasional. Supaya tidak jadi sengketa anak cucu nanti. Nah setelah tanah itu menjadi tanah wakaf. Tidak boleh tiga. Layu habu tidak boleh dihibahkan. Walayu rasu tidak boleh diwariskan. Walayu ba'u tidak boleh diperjual belikan. Dia dikelola oleh nazir pengelola wakaf. Dan pengelola wakaf boleh mengambil dari keuntungan 10%. Bukan dari hasil. Bukan dari tanah wakaf. Jadi kalau tanah wakaf itu harganya 1 miliar. Pengelola wakaf tidak boleh mengambil. Tapi kalau diatasnya ada ruko. Rukonya disewakan. Dapat hasil satu bulan 50 juta. Maka pengelola wakaf boleh mengambil 10%. Undang-undang wakaf Republik Indonesia. Orang yang menyalahgunakan wakaf bisa dilaporkan ke polisi. Waspadalah. Kalau santri atau anak pesantren bisa enggak nerima zakat Pak Ustaz? Orang yang menyebabkan wakaf. Orang yang menyebabkan wakaf. Wakafatikulubuhum. Wafirriqab al-qarimin. Wafisabilillah. Wabanissabil. Delapan. Kira-kira santri masuknya kemana? Fisabilillah. Itu yang ngomong bahwa santri masuk Fisabilillah itu siapa? Namanya Imam Fahruddin al-Razi. Mazhabnya Syafi'i. Meninggalnya 606. Mudah mengingatnya. Imam Ghazali ninggalnya 505. Dia 100 tahun setelah Imam Ghazali. 606. Nama kitabnya Tafsir al-Kabir. Atau mafatih al-Ghaib. Fatwa. Mazhab Syafi'i. Bernama Imam al-Razi. Bahwa semua subulullah ikasiratun. Semua jalan yang mengagungkan agama Allah. Maka masuk Fisabilillah. Makanya mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang belajar ke Mesir itu satu tahun dapat biasiswa 6.000 ringgit. 6.000 ringgit x 4.000. 24 juta setahun. Dari zakat. Mahasiswa Malaysia. Itu baru zakat. Belum lagi pinjaman dari kerajaan. Abdul Somad 4 tahun kuliah di Mesir. Seperak haram dapat zakat. Kesian deh lu. Lalu saya dapat biaya dari mana? Saya dapat biasiswa dari Al-Azhar. Oleh sebab itu saya tidak ingin adik-adik anak-anak saya. Alhamdulillah Pak Sekda ada. Mudah-mudahan badan amil zakat nasional kabupaten kita lancar. Sehingga pelajar-pelajar yang mau berangkat ke Mesir ke Sudan dapat biasiswa dari zakat. Amin. Nama saya Fadil Abdul Mughni. Umur 11 tahun. Masya Allah. Anak umur 11 tahun kirim surat sama Ustaz. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Begini Pak Ustaz. Wah panjang ceritanya. Dulu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW. Begitu cintanya terhadap Rasul. Beliau memeluknya dan minta didoakan agar masuk surga bersama Rasul. Saya terinspirasi ingin jadi da'i seperti Pak Ustaz. Bolehkah saya memeluk Pak Ustaz dan minta didoakan? Mana? Mana? Naik sini. Allahumma faqihuh fiddin wa'alimhul ta'wil wa'arzuquhu fa'amal mursalin. Allahumma aqthir ma'alahu wa'aladahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa'alhamdulillahirrabbilalamin. Wa'idhuka bi kalimatillahi tamati minkuli syaitani wa'hammatiyum minkuli anilamma. Wa'alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. Wairil ma'udubi alayhim. Walad-dhalin. Amin. Lata da'alana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhamban illa ghafartah. Keluar dari majlis ini semua jamaah bersih dari dosa-dosa ya Allah. Walaa'iban illa satartah. Tutupilah aib cacat kami ya Allah. Walaa musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ketujuan dengan selamat ya Allah. Walaa mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu lapangkan kuburnya ya Allah. Walaa maridhan illa syafaytah. Saudara kami yang sakit berikan kesembuhan kesehatan untuk selamanya ya Allah. Walaa dainan illa qadaytah. Segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Walaa hajatan min hawa'ijid dunya. Walaa akhirat ila karidha wa lanafiha salah. Illa qadaytaha wa yassartaha ya Rabbal alamin. Segala hajat dunya hajat akhirat maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'ala abna'ana wa banatina minas salihina wa salihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang salih dan salihah. Min hufazil Qur'an wal hafizat. Menjadi para penghapal Al-Quran. Allahumma ja'ala min muammiri masajidik. Jadikan kami hambamu yang memakmurkan masjidmu dengan sholat berjamaah. Allahumma defa'annal gala'a wal wabaa wal fahsyaa wal riba wa zina wal mungkar. Angkatlah malapetaka bencana musibah riba zina narkoba bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma wafiqulata umurina para pejabat-pejabat kami bil khusus Pasekda. Berikanlah beliau istiqamah dalam mengemban amanah ya Allah. pulang dengan tenang dengan bersolawat supaya kita tidak tergoda dengan godaan syaitan. Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habibi salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Hadirin di mula